Kita cenderung bertahan pada luka-luka yang lama, yang sukar untuk Anda memaafkan karena Anda merasa bahwa masih di situ, marahnya masih besar. Ya ada catatan, sebetulnya yang butuh diingat saat kita mau latihan memaafkan. Ya remember this, when we convince ourselves ketika kita meyakinkan diri kita bahwa kita adalah korban masa lalu, a troubled childhood, masa lalu yang trouble masa anak-anaknya, maka tugas otak kita adalah untuk mengafirmasi bahwa kita seperti yang kita hayati. Jadi, whether it is true or not, apakah Anda memang seperti rebel seperti Anda katakan tadi, atau sebetulnya itu seperti yang Anda pada saatnya ada momen tertentu saja. Namun Anda meyakini ada tipe yang rebel, dan tiap ketemu orang yang vibratorita atau punya atasan Anda selalu rebel misalnya gitu, polanya akan berulang terus. Karena kita sadar, kita cenderung akan mengulangi pola-pola yang sama, kita cenderung bertahan pada luka-luka yang lama. Saat kita punya kemarahan, kebencian yang sukar untuk dimakan, waspadai, jangan-jangan kita sedang dipengaruhi oleh pola automatic processing versi otak kita sendiri. Jadi, dia bekerja secara otomatis, pemrosesannya, karena terbiasa dengan emosi yang selama ini kita punya, padahal nggak tepat lagi sebetulnya. Jadi, makanya sukar untuk Anda memaafkan karena Anda merasa bahwa masih di situ, marahnya masih besar. Ya, ini adalah sesuatu yang butuh Anda pertanyakan sebetulnya. Masih relevan nggak? Bener nggak kita seperti apa yang kita katakan? Sehingga saat orang lain mengatakan demikian, kita kok jadi tersakiti ya? Ya, dulu papi, mami kita atau orang tua kita mengatakan bahwa kita rebel. Ketika orang luar matang kita rebel, kita sakit hati banget. Padahal sebetulnya dari dulu kita memang dinyatakan rebel. Jadi, ada disonans dalam diri Anda, self-disonans dalam diri Anda. Ya, memudahkan Anda untuk punya penghayatan bahwa Anda memang seperti apa yang dikatakan pengalaman-pengalaman dahulu Anda, gitu. Padahal belum tentu masih relevan. Jadi, kalau mau memaafkan, kita keep ini dulu. Oke? Karena kalau sudah siap, kita yuk masuk satu persatu ke setiap tahap memaafkan ini. Dimulai dari uncovering fase. Ada apa di uncovering fase, Mbak Fera? Ini adalah momen di mana sebetulnya kita sedang menimbang-nimbang. Kita akan memaafkan orang tersebut nggak ya? Bahkan kita lagi, kalau uncovering fase ini, kita lagi berupaya memahami, what must happen sih sebetulnya? Kok kita tersakiti banget ya? Apa sih yang sebetulnya saya rasakan? Kadang-kadang rasanya itu mix gitu. Jadi, nggak paham. Seringkali kalau saya tanyakan pada klien saya, apa yang dirasakan sebetulnya? Sulit pada beberapa individu tertentu, sehingga dia nggak pakai verbal. Terpaksa pakai gesture. Bagian mana dari tubuhnya rasanya sakit gitu. Di sini, Mbak. Kok nggak di sini gitu? Atau, rasa di sini, Mbak. Nah, ada area-area tubuh yang kemudian memberikan sinyal bahwa wajib itu tersakiti. Atau, tiba-tiba dia bikin gerakan gini. Ada gerakan seperti mengusap kulit bagian sininya, yang relate dengan pride itu. Jadi, berkaitan dengan bangga atau malu. Jadi, kadang-kadang kita nggak emosinya apa ya? Dirasakan marah, benci, kecewa, kesel. Makanya kalau nanti bingung, explore deh. Emosi-emosinya ada di dalam will of emotion. Will of emotion itu membantu Anda untuk mendeteksi apa rasanya, apa Anda punya. Kok bisa kita tersakiti ya? Bagian mana yang menyakiti, menyakitkan buat kita. Di uncovering fase ini kita butuh paham, ya ya. Dampaknya rasa yang kita punya atas diri kita apa ya? Dampaknya atas kehidupan kita selama ini apa ya? Dampaknya terhadap relasi kita dengan orang lain, dengan dia misalnya itu apa ya nanti ya? Itu uncovering fase. Pahami deh, apa rasanya? Bagian mana yang menyakitkan? Nah, itu kata kuncinya. Baru, kalau sudah uncover, Anda sudah paham. Feelingsnya apa ya? Jadi, bagian mana dari kejadian tersebut yang bikin Anda sedih? Kejadian mana, bagian mana dari kejadian tersebut yang bikin Anda kecewa? Bikin Anda malu, bikin Anda marah, bikin Anda nyalahin diri-diri sendiri? Tentukan. Untuk kita baru pahami lagi lebih lanjut. Ya, masuk ke decision fase. Kita mau maafin nggak ya? Kenapa harus maafin? Ya, ternyata isu ini relate dengan isu kita di masa lalu. Berarti ini nggak tanggung jawab dia sebelumnya dong. Unfair dong kalau kita bebankan semua ke diri. Artinya kita butuh bikin keputusan nih. Bahwa maafin apa nggak nih. Nah, saat kita menyadari bahwa kemarahan, dendam, memang nggak bantu sih. Bikin kita malah makin terpuruk, bikin kita buruk tentang diri kita sendiri. Dan bikin kita makin negatif. Jadi unhappy. Nah, jadi kita tahu. Ini saatnya maafin. Kita bersedia nggak? Mau nggak untuk maafin? Nah, itu decision fase. Umumnya ketika orang udah sampai ke psikolog, itu decision fasenya udah lewat. Berarti dia memang niat mau maafin, tapi kok sulit ya? Makanya ke psikolog. Nah, baru kita masuk ke work fase. Kita pahami deh. Tadi kan feelings-nya kalau di-encourering fase. Ya, feelings-nya. Dampaknya ke kita. Bagian mana yang memicu rasa-rasa demikian. Nah, kalau di work fase ini, kita lagi berupaya memahami ya ya. Apa sih motif orang tadi bilang begitu gitu? Contoh, pada kasus yang saya sedang tangani kemarin. Apa sih motif suaminya untuk selalu japri-japri chatting-chatting sama orang lain gitu? Akhirnya ada kebabasan. Nah, ternyata masa lalu pasangannya nggak mudah juga. Masa lalu pasangannya kebetulan dia anak yang nggak terlalu diinginkan juga. Jadi mereka sama-sama nggak terlalu diinginkan. Jadi cocok ya. Mereka punya kesamaan di air kongruan. Sebetulnya. Jadi saya suka banget mengingatkan pasangan. Anda punya kesamaan. Sebetulnya. Nah, bedanya. Yang laki-laki menghayati bahwa ketika dia nggak diinginkan, dia cari acceptance-nya. Perasaan diterimanya itu di luar. Kebetulan dia punya tetangga-tetangga, perempuan-perempuan. Dia punya nenek, dia punya tante. Semua perempuan, right? Dan dia kemudian pada saat seiring umur, beranjak remaja dewasa, dia punya banyak chest-chest perempuan. Jadi terbiasa untuk fulfill oleh banyak figur. Perempuan. Jadi pada saat dia ber-chatting-chattingan dengan teman perempuan, rasanya nggak ada kenapa-kenapa sih. Dia terbiasa dalam pola-pola bahwa dia butuh banyak intimate relationship dengan perempuan-perempuan. Itu pola yang dia miliki dan dia cari-cari. Jadi ini nggak berkaitan dengan istrinya sih. Bukan lagi mau bandingin istrinya dengan perempuan lain atau istrinya nggak terlalu asik buat dia curhatin dengan perempuan lain. Enggak. Melainkan karena pola-pola yang dia miliki di masa lalu. Punya kesadaran baru seperti ini, bikin istrinya tiba-tiba light, lighter kemarahannya. Bukan berkaitan dengan dia sebetulnya. Tapi pasangannya udah punya profil tersendiri. Motifnya adalah untuk fulfill. Dan dia dulu memang ada fulfill. Dalam pengaitan pasangannya, fulfill itu ketika dia punya banyak gitu. Ya soh. Bukan niat mau nyari orang lain selain istrinya. No. Karena home buat dia dari istrinya. Jadi kalau dia pulang ya ke rumah. Nggak pernah lari-lari tuh gitu. Cuma di luar teman-teman perempuannya ya dicotin itu banyak. This is interesting itu dipahami. Di work phase ini. Ketika kita tak pahami ini semua tiba-tiba terbuka kesadaran baru. Di pending phase namanya ketika emosi kita luruh. Kita tiba-tiba mampu berempati. Tiba-tiba ada makna yang lebih dalam. Jadi ketika kita punya kesadaran baru. Lihat segitiga ini. Ketika kesadaran baru ini muncul di sini. Lantas emosi yang kita punya tiba-tiba ikut berubah. Emosinya adalah. Ya ada pemaafan, lapang, light. Tiba-tiba ada perasaan-perasaan terharu. Bangga, bahagia, empati. Ada rasa di situ yang kemudian mendorong kita. Ingat motivasi juga bagian afektif di emosi tadi. Yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Upaya tertentu. Yakni berdamai dengan diri dan orang sekitar. Ternyata maksudnya begini ya dulu. Oh. Ternyata saya menduganya nggak terlalu tepat. Ada self-talk buat diri sendiri. Self-talk buat orang sekitar. Harus ketemu orangnya nggak, mbak? Nggak perlu. Kadang-kadang orangnya mungkin udah meninggal gitu. Namun kita punya kesadaran. Ya kalau udah meninggal gimana, mbak? Tinggal kirimkan doa. Karena secara psikologis dalam psikologi positif. Dengan orang-orang yang udah berpulang. Kita terkoneksinya melalui doa. Jadi ketika pemaafan sampai di level di penipas terjadi. Kita sampai ke level ini. Maka tiba-tiba kita akan punya dua kesadaran baru seperti ini. Baik intrafisik maupun interpersonal ya. Tiba-tiba cara kita merespons. Orang-orang di sekitar termasuk orang yang kita hati-hati menyakiti hati. Jadi berubah. Berubah bukan berarti langsung akrab jadi rekonsult, tentu. Namun ada pemaafan. Jadi apakah kita akan langsung baikan jadi CS lagi, mbak? Tidak perlu. Namun rasanya netral. Kita ringan tentang dia. Kita lapang tentang dia. Intrafisiknya ini yang paling penting. Aspek spiritual kita berkembang. Aspek emotional kita kecerdasannya berkembang. Aspek psikologis kita, kita jadi sejahtera. Rasanya secara emotional. Emotional webbing tercapai. Perlu rekonsult, mbak? Perlu nggak saya CS lagi gitu, mbak? Nggak perlu kalau itu berat buat Anda. Kadang-kadang memang relasinya nggak bisa seperti yang sangat semula gitu, enggak. Mungkin ada geser di circle-circle yang berbeda. Circle nomor dua, tiga, atau yang terluar mungkin. Senyamannya Anda karena tiap orang punya batas Anda sendiri. Oke, kalau ternyata orang yang kita anggap atau hayati tadi terlalu menyakiti hati, itu memang toksik, mbak, gitu. Gimana dong? Ya, bangun boundaries. Kalau physical boundaries, gimana mbak? Ya, nggak sering ketemu. Tapi kalau dia pasangan kita sendiri, mbak, masa nggak ketemu? Memang bukan physical boundaries sometimes. Sometimes emotional boundaries. Ada hal yang kita nggak kasih lagi ke dia. Agar kita nggak terlalu tersakiti kalau one day dia melakukan lagi, misalnya. Terlalu jaga-jaga dong, mbak. It's okay. Senyaman Anda karena prosesnya bisa very slow, bisa lebih cepat, atau bisa sumber hidup sebetulnya. Jadi, yang paling penting mudah-mudahan ini jadi kemudahan buat Anda nanti berproses, release our past. Itu sebetulnya free our souls. Sub indo by broth3rmax